Halo, kembali lagi di Kotsar Channel, kali ini kita akan membahas speaker buatan lagi, speaker buatan ini, kali ini serinya TELY, sebelum memulai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya, jika sudah, kita lanjut video. Halo, kali ini kita akan review speaker Bluetooth Portable Mini seri T5, dan ini bentuk boxnya, disini ada penampakan dari speakernya, disini mungkin ada nomor serinya, bagian samping ini ada produk specification, dan ini bagian belakang, fungsi dari tombol-tombol speakernya, nanti kita langsung cek aja di speakernya ya, di bagian sampingnya lagi, ini ada spesifikasi kunci, support untuk telepon, laptop, tablet PC, support untuk TF card dan flash disk ya teman-teman, kita langsung kita buka saja, speaker Bluetooth T5, ini unitnya, dalamnya kita hanya mendapatkan kabel micro USB, yang pendek, ukuran kabel powerbank, sekitar 10 cm, dan ini unit speakernya, ini mirip-mirip dengan speaker yang sebelumnya kita pernah review, yaitu speaker Mini G2, bahan depannya ini sama, kayak kain jaring, disini juga sama, dia punya stripe atau gantungannya, ini bahannya plastik, memperlihatkan hanya model bagian belakang, disini dia ada seperti motif woofer, tapi ini bukan woofer, hanya motifnya saja, dan disini, ada tombol on off, kemudian, port charger, DC 5V, port USB atau flash disk, dan kemudian port untuk TF card atau memory card, untuk bagian atas, bagian kanan ini ada tombol pause and play, yang tanda plus, jika ditahan lama, ini menjadi tombol volume, jika ditahan satu kali, ini untuk mengindahkan lagu ke lagu selanjutnya, kemudian untuk tombol min, ini kembalikannya, jika ditahan lama, itu untuk menurunkan volume, dan jika ditahan sekali, itu untuk kembali ke lagu sebelumnya, dan yang tombol M, ini untuk mengalihkan mode bluetooth ke mode radio, jadi speaker ini, memiliki mode radio lah teman-teman, langsung kita coba hidupkan speaker-nya, jadi ini suaranya mirip-mirip dengan speaker Bluetooth G2 ya teman-teman, di sini ada lampu LED, ini tandanya, lampunya nyala, berarti speaker-nya juga nyala, di belakang juga terlihat lampunya, oke langsung saja kita coba dengar suaranya, kita konekkan dulu ke bluetooth, seperti biasa, kita tekan lama di logo bluetooth, kemudian aktifkan, di perangkat yang tersedia ada nama beta speaker, kemudian pasangkan, disini beta speaker selesai terhubung, baterai 70% aktif, kemudian kita coba putar lagu, jadi ini volumenya belum full ya teman-teman, sekitar 50%, kita coba full kan, ya ini suaranya sama dengan yang G2, jadi cuma sekedar kencang, treble bass-nya itu minim, kita tes push tombolnya teman-teman, jika kita tekan sekali, tombol yang paling kiri ini, itu untuk pause and play, videonya ke pause, kemudian kita play, untuk tombol pause ini, untuk menekan volume dari speaker-nya, seperti ini berarti volume speaker-nya sudah full, jika yang main itu untuk menurunkan volume dari speaker-nya, jadi masing-masing ini ada pengaturan volume-nya teman-teman, dari speaker-nya bisa langsung disini, kemudian dari HP, kita bisa atur volume-nya disini, atau dari volume HP-nya, dan untuk yang M, ini untuk mode radio, kenapa saya tidak coba, karena nanti biasanya di radio itu ada, lagu-lagu komersil, yang pastinya kena copyright ya teman-teman, jadi maaf, kita belum bisa, tes mode radionya, kemudian kita coba, charge speaker-nya, kita matikan dulu bluetooth-nya, kita matikan dulu speaker-nya, kemudian kita coba, charge menggunakan powerbank, ya disini saya menggunakan powerbank, hanya kapasitasnya 5000 mAh teman-teman, ini kita menggunakan kabel bawaan dari speaker-nya, nah jika, nyala merah seperti ini, ini tandanya, speaker sudah terisi dayanya, dan jika penuh, nanti warna dari, lampunya berubah jadi warna biru ya teman-teman, seperti itu, oke jadi cukup sekian video kita kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, banyak dan lupa untuk subscribe, like dan share video-nya, terima kasih sudah menonton, dan share video ini, Terima kasih telah menonton!